Oke, kita bahas Sebelumnya kita sudah tahu bahwa nilai A itu kan sama dengan berapa tadi? 3 per 50 meter per sekon kuadrat ya, kemudian selain itu kita sudah punya data bahwa V0 nya itu sama dengan 2 meter per detik Vt nya sama dengan 4 meter per detik kemudian kita punya jarak S sama dengan 100 meter bisa kita gunakan formulasi Vt sama dengan V0 plus, karena dipercepatkan A dikali T Vt nya 4 ya, sama dengan V0 nya 2 ditambah A A nya 3 per 50 dikali T berarti ini 4 minus 2 2 ini pindahkan sama dengan 3 per 50 T gitu 4 kurang 2 2 sama dengan 3 per 50 T berarti 3 per 50 dikali T sama dengan 2 T sama dengan 2 dikali 50 ya kan? dibagi 3 berarti nilai T nya berapa? 100 per 3 100 per 3 detik jadi waktu untuk menempuh jarak 100 meter 100 per 3 detik terus pertanyaan selanjutnya adalah kapan bola berhenti? nah kalau kapan bola berhenti? ini kan kapan bola berhenti? berarti yang kita bicarakan adalah waktu kan? T yang dibutuhkan T yang dibutuhkan sehingga gitu kan? sehingga bola berhenti gitu kan? berarti kecepatan akhirnya berapa? kalau dia berhenti? iya 0 meter per detik V0 nya? kecepatan awalnya tadi kan 2 kan? 2 meter per detik percepatannya? berapa tadi? 3 per 50 meter persukan kuadrat berarti dengan menggunakan VT sama dengan V0 plus AT kecepatan akhirnya 0 sama dengan V0 nya 2 ditambah A 3 per 50 dikali T ya kan? berarti oh kalau berhenti berarti apa? negatif ya? ya kalau berhenti berarti negatif bener berarti 2 0 ya 2 sama dengan ini kan? ini pindah ya 2 sama dengan 3 per 50 T berarti berapa? 3 per 50 T sama dengan 2 T nya sama dengan 2 dikali 50 per 3 berarti T nya sama dengan 100 per 3 detik bisa gitu 100 per 3 detik kalau dia berhenti kalau dia berhenti berarti percepatan baru dong ya karena kondisinya beda karena kan yang tadi dipercepat berarti kita kondisinya diperlambat berarti ini keliru ya berarti ini kita keliru kita perbaiki V0 nya tetap 2 tapi VT nya 0 percepatan yang dulu kita cari percepatannya kita cari kan V0 nya ada cara nyari percepatannya T nya belum ada jarak tempuh gak ada kita gimana jadi kan kita punya kita punya VT ya kan sama dengan V0 plus AT kalau tadi kan benda itu bergerak kan bergerak dengan kecepatan V0 2 meter per sekon nah setelah bergerak yang kita gak tahu jaraknya berapa ternyata dia berhenti kan VT nya berapa 0 meter per detik nah justru yang kita cari adalah percepatannya berapa kita gak tahu kan terus waktu tempuhnya berapa kita gak tahu dan jarak tempuhnya kita juga tidak tahu ada 3 variable yang tidak kita ketahui itu itu ya berarti kalau kita gunakan VT sama dengan V0 minus ya nah kan ini minus minus AT berarti VT nya berapa 0 2 minus A dikali dengan T berarti ini ya berarti apa AT sama dengan 2 T nya berapa 2 per A atau A dulu aja A berapa jadi A sama dengan 2 per T gitu terus kalau kita gunakan persamaan untuk dengan menggunakan S berarti S sama dengan V0 dikali T minus setengah AT kuadrat S nya kita gak tahu V0 nya ada 2 kan dikali dengan T minus setengah A nya ini 2 per T dikali T kuadrat berarti S sama dengan 2 dikali T minus dicoret coret kan minus T berarti S sama dengan 2T minus T jadi S nya sama dengan T gitu kan rumus pertama sudah kita pakai rumus kedua sudah kita pakai rumus yang belum VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 A S VT nya 0 0 kuadrat kan V0 nya berapa 2 kuadrat minus 2 dikali A 2 per T S nya S nya T gak ketemu dong kalau gitu jawabannya kalau ini T coret coret berarti 0 kuadrat sama dengan 4 minus 4 0 0 dong gak ketemu jawabannya berarti gimana dari V0 nya 4 ya terus sampai dia berhenti berarti nyari percepatan nyari percepatan ya kan kalau dari 4 berarti kalau dia berhenti nyari percepatan baru berapa jadi gak bisa diketahui ya ya karena harus ada variable dulu karena ini kurang variable nya ada V0 ada VT berarti misalnya kita tambahkan variable dulu biar bisa ketemu tadi berapa kita gak tahu jaraknya kan berarti soal ini tidak bisa diselesaikan karena variable nya kurang hanya ada V0 dan VT gitu loh sedangkan yang ditanyakan adalah 3 variable ya kan jadi kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini berarti soalnya harus dirubah gitu kan nah berarti kita harus buat soal baru misal tadi kalau benda ini kita beri kecepatan awal misalnya di titik A berarti V A sama dengan misalnya 4 meter per sekon gitu kan yang dimaksud nah kemudian bergerak sampai dengan titik B titik B gimana di titik B ini benda berhenti 0 meter per detik atau merupakan per sekon dalam waktu misalnya kan jadi SAB ini sama dengan misalnya tadi berapa 100 ya 100 meter berarti baru bisa kita cari T nya berapa kan gitu kan waktu dia berhenti berapa nah coba cari T nya berapa terima terima